Assalamualaikum teman-teman selamat pagi ya pada kali ini hari Jumat ya saya ingin memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya nge-print resi di tiktok shop secara masalah ya teman-teman karena kemarin sudah sempat upload tapi karena alamat pengiriman yang dituju itu belum saya sensor maka dihapus oleh YouTube ya teman-teman Oke sebelum video selanjut jangan lupa untuk subscribe tempatnya teman-teman dan tonton video saya sampai habis jangan di skip-skip ya Oke langsung saja kita buka browser-nya di Google Chrome ya Hai nah kemudian kita buka alamat websitenya di cel.id.tiktok.com hewak kita buka kita enter menunggu loadingnya teman-teman Oke setelah kita berada di homepage tab branda telepresenter tiktok eh eh close dulu ya ini ada pop-up muncul nah untuk menu-menunya di branda ini langsung ya kita tutup yang di penting hari ini ini ada beberapa menu atau pesanan baru pengembalian stok habis dan produk datal VUC ya Nah di sini kita pilih yang pesanan baru ini ya teman-teman nah ini pesanan baru ini ada dua buah pesanan nah karena kita mau proses pengiriman secara masalah kita klik Hai nah setelah kita klik Hai ini sudah muncul ya sudah muncul dua pesanan menunggu Hai proses print ya karena saya di sini mau saya print menggunakan printer thermal ya printer thermal itu berarti otomatis labelnya itu udah ada stikernya ya kita langsung ditempelkan ke Hai paketnya Oke langsung saja kita klik menu disini ya ini ada dua buah menu ini ada cetak pengiriman masal dan pengiriman masal dan teman-teman Nah kita pilih yang pengiriman masal ini ya Nah pengiriman masal ini kita klik hai 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 matalah kita klik kita dibawa ke tab baru ya Hai halaman baru Hai nah disini untuk orderan itu tidak belum tampil ya karena apa kita harus memilih menu-menu yang lainnya teman-teman nah pada langkah satu ini pilih paket pesanan ini nah ini ada opsi pengiriman pengiriman itu ada pengiriman ekonomis dan pengiriman standar untuk ekonomis itu biaya pengiriman itu lebih murah dan untuk pengiriman standar itu ya standar lebih cepat daripada pengiriman ekonomis Hai Nah karena di sistem saya itu yang aktif itu pengiriman standar maka ini kita pilih yang ini menu pengiriman standar Hai Nah setelah loading itu muncul ordernya masuk tadi ya karena pengiriman standar tadi ya Nah untuk kurir nah kurir yang aktif di Hai titik-tik saya itu CNT Express nah jadi ini sudah ada dua pesanan masuk nah disini di yang saya lingkari pakai kursor ini ada menu paket ya dua paket nah ini ada kolom kosong ini ini kita centang saja teman-teman kita centang klik setelah kita centang yang dua ordernya masuk ini sudah centang semua kemudian kita beralih ke sebelah kanan ini ya ada menu atur pengiriman untuk paket dipilih ya nah di menu atur pengiriman untuk paket dipilih ini kita klik saja Hai nah kemudian setelah itu ada menu pick up dan drop off nah jika jika kita pilih pick up itu maka paket kita akan di pick up ya akan sebut oleh kurir dari CNT Express ya teman-teman nah jika untuk drop off berarti itu paket akan kita antar ke agen terdekat JNT Express nah saya pilih yang drop off karena saya ingin saya antar ke agen JNT terdekat ya Hai Oke setelah itu kita klik berikutnya ini kita klik berikutnya Hai kemudian Hai kemudian kita klik konfirmasi ya Hai nah kemudian drop-off dah diatur untuk dua paket ini kita klik oke Hai nah setelah selesai kita scroll ke bawah kita ke menu atas lagi ya di bawah pengiriman dengan masalah ini ada siapkan pengiriman dan buat dokumen nah karena tadi kita sudah menyiapkan pengiriman dan untuk sekarang kita bisa klik untuk menu buat dokumen ini ya teman-teman menu buat dokumen ini kita klik Hai Nah setelah buat dokumen kita klik kemudian kita pilih menu lagi ya pengiriman standar nah menu pengiriman standar ini ya bisa memiliki pengiriman ekonomis ini kita klik lagi kiriman standar nah kemudian kita centang lagi ya yang dua paket ini ya di kolom ini kita centang lagi nah dua persen yang masuk sudah centang kemudian kita beralih ke belah kanan ini ya lagi ya angka 2 kita pengaturan dokumen nah ini sudah tercentang otomatis Hai nah ini daftar pengemasan dan label pengiriman sudah kita centang ya teman-teman nah kemudian kita di daftar pengemasan plus label pengiriman nah kertasnya ini untuk mode thermal itu menggunakan pilihan kertas A6 ya kertas A6 ini kita pilih Hai pilih ya kemudian pada menu cetak ini kita klik menu cetak Hai Nah kita dibawa ke halaman baru ya Hai menunggu loading nah disini udah ada label pengiriman ya label pengiriman yang Hai sudah siap untuk di cetak ya menggunakan printer thermal tampilannya seperti ini dan nanti nanti ini untuk alamatnya itu akan saya sensor ya teman-teman karena jika tidak sensor nanti video tutorial ini akan dihapus oleh pihak YouTube ya teman-teman Oke kita menuju ke pojok kanan atas ini ada simbol print ini kita klik saja ya untuk mulai mengeprint label secara masalah teman-teman nah simbolnya ini kita klik Hai nah setelah itu muncul tak untuk printernya saya menggunakan printer cipra tipe gc420t ini sudah betul kemudian kita tinggal print saja teman-teman klik menu print ini ya biru di bawah bacaan bawah ini ya ini kita klik Hai nah proses untuk Hai print out ya perinot wapel secara massal dari laptop sudah selesai teman-teman nah kemudian teman-teman untuk panduannya nah bisa dipraktekan langsung jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah video ini ya teman-teman oke cukup sekian selamat pagi ya teman-teman selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh